Data proyeksi penduduk Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2035 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat diharapkan menjadi dasar acuan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membuat perencanaan dan strategi kebijakan pembangunan ke depan. Sosialisasi proyeksi penduduk Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2035 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Barat di Mamuju dihadiri penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arief Fakrullah, Kepala BPS Sulbar Tinawayu Fitri, Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Barat Junda Molona, dan perwakilan OPD serta media. Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arief Fakrullah mengungkapkan data proyeksi penduduk menjadi masukan pihaknya dalam kebijakan pembangunan seperti pengembangan ekonomi, perencanaan pemukiman, perencanaan tenaga kerja, kependudukan, penganggaran dan alokasi sumber daya, perencanaan pendidikan, dan kebijakan kesehatan. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengungkapkan hal senada. Menurutnya data proyeksi penduduk Sulawesi Barat tahun 2020-2035 adalah tantangan ke depan mengentaskan masalah krusial yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan, pernikahan anak usia dini, dan anak tidak sekolah. Ini menjadi tantangan kita ketika reaksi pertumbuhan penduduk itu kita tidak bisa mengantasipasi dalam menangani permasalahan pembangunan khususnya masalah pembangunan manusia yaitu masalah kemiskinan, masalah anak tidak sekolah, masalah pernikahan anak, masalah stunting. Ini akan menciptakan sebuah kondisi daerah kita yang menjadi lemah baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kependudukan yang kita kenal dengan istilah lost generation. Oleh sebab itu proyeksi penduduk ini akan menjadi pertimbangan kita dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Oleh sebab itu empat masalah pembangunan ini harus kita tangani agar kita menjadi daerah yang lebih maju dengan kondisi masyarakat kita yang sehat, yang cerdas, yang memiliki ekonomi yang cukup bagus. Kepala BPS Sulbar Tinawayu Fitri menjelaskan perhitungan proyeksi penduduk didasarkan pada asumsi sejumlah komponen laju pertumbuhan penduduk yakni kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga komponen ini menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa mendatang. Pada sosialisasi ini kami manfaatkan untuk menunjukkan kepada para audiens bagaimana memaknai proyeksi penduduk. Jadi apa yang akan terjadi dengan kondisi-kondisi di masa mendatang walaupun memang banyak asumsi yang nanti harus diperhatikan. Dan kemudian di acara ini kami juga menunjukkan bagaimana pemanfaatan dari data proyeksi penduduk tersebut untuk perencanaan bagi OPD dan instansi, akademisi, peneliti, dan pengguna data pada umumnya. Tentu harapan kami data dari Badan Pusat Statistik ini bisa dimanfaatkan dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala BAPEDA data proyeksi ini akan digunakan untuk menyusun rencana pembangunan daerah terutama 5 tahun yang akan datang. Kepala BPS menambahkan masing-masing asumsi perhitungan memiliki data masing-masing yang menggambarkan tren di masa lalu hingga kini. Faktor yang mempengaruhi dan hubungan antar komponen termasuk target yang diharapkan dapat tercapai. Rizaldi Savitri melaporkan. Rizaldi Savitri melaporkan. Terima kasih.